selamat pagi ke hari tak pernah terbatalkan berkatmu turun atas hidupku dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaanmu kau limpahkan bagiku tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku tanganku yang pertasa besar kejayaanmu selalu menopang hidupku selalu pegang perang tanganku dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkatmu turun atas hidupku dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaanmu kau limpahkan bagiku tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku tanganku yang pertasa besar kejayaanmu selalu menopang hidupku selalu pegang perang tanganku semuanya tepuk tangan bagi Tuhan kita di atas kepala tahan hormat tanganku apa aja ngasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami dan kami percaya Angkat tanganmu bagi Tuhan kita Rahmatmu tak pernah habis Dari hari-hari itu Tanganmu yang berkasa Besar kejayaanmu Selalu menopang hidupku Selalu pegang erat Tak berkesudahan Kasih setiapmu Tuhan Rahmatmu tak pernah habis Dari hari-hari itu Tanganmu yang berkasa Besar kejayaanmu Selalu menopang hidupku Selalu pegang erat Tanganku Surat-surat terbaik bagi Yesus Tuhan Haleluya Silahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Hari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini Kami bersyukur buat anugerahmu dalam hidup kami Kami mau berkata bahwa engkau kekuatan dan perisai kami Tempat perlindungan kami hanya datang darimu saja Yesus Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Diluruh sembuhkan, kulitkan, engkau berkuasa, bunga penyelamah daramu. Daramu sucikan, berbasan, semua dosamu, Yesus. Diluruh sembuhkan, kulitkan, engkau berkuasa, bunga penyelamah daramu. Daramu sucikan, bebasan, semua dosaku. Yesus, diluruh sembuhkan, kulitkan, engkau berkuasa, ku mau menyebabu. Sekali lagi dengan iman, katakan di hadapan Tuhan. Daramu sucikan, bebasan, semua dosaku. Yesus, diluruh sembuhkan, kulitkan, engkau berkuasa, ku mau menyebabu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman bersama-sama. Danamu sucikan, berbasan, semua dosaku, Yesus. Danamu sucikan, bebasan, semua dosaku, Yesus. Danamu sucikan, bebasan, semua dosaku. Yesus. 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 Tuhan. 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 Tuhan, Yesus. Aleluia Adiratuh Adiratuh Amn 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 Camisambul Jesus Yesus Tuhan Berkata-kata dengan iman dihadapan 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 Tuhan Kami percaya engkau sanggup melakukan lawatanmu dan pemulihanmu dalam hidup kami Terima kasih Mari kita buka kedua tangan kita Bapak Ibu Ustaz Sungguh ku percaya Yesus kau berkuasa Sebab engkau ada kuasa di dalam namamu Sungguh ku percaya kuasa mu nyata mujizat terjadi disini Katakan sungguh ku percaya Sungguh ku percaya Yesus kau berkuasa Sebab ku tahu ada kuasa di dalam namamu Sungguh ku percaya mu nyata mujizat terjadi disini Mari sama-sama dengan iman dihadapan Tuhan Dalam segala perkara ku percaya Dalam segala perkara ku percaya Sungguh ku percaya mu nyata mujizat terjadi disini Sungguh ku percaya mu nyata mujizat terjadi disini Ku percaya mu nyata mujizat terjadi disini Sungguh ku percaya Sungguh ku percaya Sungguh ku percaya Yesus kau berkuasa Sebab ku tahu ada kuasa di dalam namamu Sungguh ku percaya kuasa Sungguh ku percaya mu nyata mujizat terjadi disini Sungguh ku percaya Sungguh ku percaya Yesus kau berkuasa Sungguh ku percaya Sebab ku tahu ada kuasa di dalam namamu Sungguh ku percaya ku percaya kuasa mu nyata Pujisan terjadi di sini. Pujisan terjadi di sini. Pujisan terjadi di sini. Berikan kebukaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. To the king, to the Lord, oh Lord. Haleluya, haleluya. To the one who is, to the Lord. Dan lagu cuma Tuhan akan suaraku. Haleluya, haleluya. To the king. Oh, sing sing, Lord. To the Lord, oh Lord. Haleluya, haleluya. To the one who is, to God. To the one who is, to God. To the one who is, to God. Berikan kebukaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Karena kita, saya percaya kita semua punya Tuhan yang memang sangat amat luar biasa. Amen. Wow, saya senang sekali bisa punya kesempatan untuk bersama-sama dengan semua rekan-rekan memuji Tuhan juga di tempat ini melayani saudara. Saya terima kasih banyak buat Bapak Ibu Gembala. Saya juga thank you buat Pastor Billy, buat semua yang membuka pintunya untuk saya ada di tempat ini. Terima kasih banyak. Dan pagi hari ini, saya cuma ingin ngajak kita semua untuk melakukan satu hal yang saya percaya bahwa kita semua rindu dan kita semua harus melatih diri kita untuk melakukannya. Yaitu bersyukur. Berapa banyak saudara percaya bahwa waktu kita bersyukur, kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Angkat tanganmu kalau engkau percaya. Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita memilih untuk bersyukur, maka kita percaya bahwa kita mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang biasa-biasa, tapi Tuhan yang luar biasa. Ucapkan bersama dengan saya, Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi ucapkan, Tuhan yang luar biasa. Dan waktu kita percaya, waktu kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, saya percaya ada yang tadi kita nyanyikan. Ada mujizat itu boleh terjadi untuk kita. Amen. Amen. Ada sebuah pujian yang berkumandang di hati saya. Saya mau ajak kita semua untuk nyanyi bersama-sama. Tangan Tuhan tak kurang panjang Untuk selalu menolong hidupku Telinganya tak kurang panjang Untuk mendengar seruan hatiku Tangan Tuhan tak kurang panjang Untuk selalu menolong hidupku Untuk selalu menolong hidupku Telinganya tak kurang panjang Untuk mendengar seruan hatiku Hadamu cisa dalam bersyukur Hadamu cisa dalam bersyukur Engkau dapat berlindunganku Tuhan Iman ku terang Iman ku terang Teguh dalammu Ku menang Ku menang Ku menang bersamamu Setelah pasti tahu pujian ini Mari nyanyi bersama-sama Katakan Tangan Tuhan tak kurang panjang Untuk selalu menolong hidupku Untuk selalu menolong hidupku Telinganya tak kurang panjang Untuk mendengar seruan hatiku Katakan Tangan Tuhan tak kurang panjang Untuk selalu menolong hidupku Telinganya tak kurang panjang Untuk mendengar seruan hatiku Katakan Adamu cisa dalam bersyukur Engkau dapat berlindunganku Tuhan Iman ku terang Teguh dalammu Ku menang Ku menang Ku menang bersamamu Katakan Adamu cisa Adamu cisa Engkau tempat perlindungan Engkau tempat Perlindunganku Tuhan Iman ku terang Teguh dalamku Ku menang 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 lima ribu orang. Setelah waktu itu mereka menghadapi sebuah kemustahilan. Yang mereka punya adalah lima apa? Roti dan dua ikan. Hanya lima roti dan dua ikan. Tapi Yesus bilang apa? Itu kasih yang ada padamu. Lima roti sama dua ikan. Yesus tidak memilih. Yesus menjadi teladan kita yang paling mulia. Yesus tidak memilih untuk bersungut-sungut. Dia ambil lima roti dan dua ikan dan dia menengadah ke langit dan dia apa? Mengucap berkat. Apa yang ada pada saudara hari ini? Mungkin saudara menghadapi kesulitan, mungkin saudara menghadapi kekurangan. Apa yang ada padamu? Syukuri semuanya. Sebab kita percaya waktu kita bersyukur. Kita mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara untuk kita. Lebih meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah buat Tuhan kita yang besar. Mari ambil sebuah keputusan bagi hari ini bahwa apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara, aku memilih untuk bersyukur. Angkat kedua tanganmu. Bapak ibu sendiri bernyanyi. Katakan, Adamu. Kami menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan pagi ini. Bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Kami menaruh kepercayaan kami. Kami menaruh kepercayaan kami. Kami menaruh kepercayaan kami. Berapa perkara kami melatih diri kami untuk bersyukur. Terima kasih untuk semua Tuhan. Iman ku tetap Keguh dalamku Ku menang Bersamamu Ayo sembah Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Angkat suaramu Bersyukur Pilih untuk bersyukur Pilih untuk memuji Pilih untuk tetap menyembah Kau Tuhan Kau Bapak Kau mengasih umatmu Kau memelihara kami Kau setia Engkau baik Engkau menyertai Oh Tak pernah tinggalkan Tak pernah apaikan Kau menjaga Oh Kau menolong kami Ini Ini pilihan kami Pagi hari ini Ya Tuhan Untuk tetap Dan selalu Bersyukur Kepadamu Oh Sebab kami tahu Itulah yang Engkau kehendaki Untuk Kami lakukan Mengucap syukur Dalam segala hal Dan untuk Tidak kuatir Akan segala Apapun dalam Hidup kami Melainkan Menyatakan semua Permohonan kami Di dalam doa Dan pengucapan Syukur kami Oh Kami bawa Syukur kami Oh Kami bawa Sembah kami Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Oh Kau bekerja Kau bekerja Bagaimana bagi hari ini Bagi umatmu Sementara kami Menyembah Dan bersyukur Rohmu Melawan Nabi Tuhan Kami tahu Seringkali kami Sulit Melakukannya Tapi pagi hari ini Karena kami memilih Untuk bersyukur Kami mau melakukannya Dengan ketaatan Kepadamu Tuhan Terima kasih Untuk pagi ini Kami tahu Rohmu Bekerja Untuk kami Wadamu Cisa Dalam Dua Terima Bapak Ibu Setaraku Perlindunganku Tuhan Imanku Tetap Teguh Dalamku Ku menang 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 bersalah Sekali lagi Gantakan Tadamu Cisa Kami menerima Dengan percaya Ku menang Ku menang Ku menang Ku menang Ku menang Ku menang, ku menang, bersamamu. Hanyu ya, oh ya 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 ya. Umat pemenang berkata, Amen. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang dasyat, Amen. Silahkan duduk kembali, setara-setaraku. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Hallelujah. Kita percaya saudara selalu ada alasan yang kita bisa temukan di dalam Yesus untuk bersyukur. Ya, setiap hari, setiap saat, bahkan setiap waktu. Anda kan selalu bisa menemukan, karena saudara menyadari bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan itulah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita semua. Jadi pada pagi hari ini percayalah, kita lihat dan kita terima dari Tuhan. Yang terbaik pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Terutama di dalam masa depan saudara, di dalam keluarga saudara, dalam keuangan saudara. Dan dalam perjalanan hidup saudara, selalu ada alasan di mana kita untuk bersyukur di dalam Yesus Kristus. Amen. Siapa yang percaya kita pasti diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lampekan tangan dinggi-dinggi, coba katakan, saya diberkati. Dua, tiga katakan, saya diberkati. Soalnya lihat, saya akan menyampaikan satu mesej dengan judulnya adalah kebaikan Tuhan. Kita mesti menyadari saudara bahwa Tuhan itu kasih. Tuhan adalah cinta dan kebaikan Tuhan adalah baik. Dan sifatnya itu baik. Tuhan mengasihi saudara. Saat ini Tuhan tersenyum kepada Anda dengan wajah yang baik kepada saudara semua. Dia tidak berkata begini, saya akan baik kalau dia baik. Kalau yang sana di situ, beribadah baik, tidak main handphone. Saya akan baik sama dia, pulang itu tak berkati. Saya akan berkati dia. Tapi kalau ibadah mainan handphone terus, biar ibadah teruslah berkali-kali. Soalnya lihat, tidak begitu. Tuhan itu baik karena dia baik. Dia tidak berkata kalau dia baik, saya baik. Tidak, itu manusia. Manusia itu begitu. Jadi gini loh Pak, kalau orang itu jahat sama saya, saya bisa lebih jahat loh. Manusia berkata. Tapi kalau dia baik, saya bisa jadi lebih baik. Nah, kalau Tuhan tidak. Meskipun kadang-kadang kita tidak baik. Meskipun kadang-kadang kita mengalami satu kondisi yang sedang lemah, terpukul, tersungkur. Dan kadang-kadang kita sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan tetap baik pada kita. Jadi pada pagi hari ini fokuslah kepada Tuhan Yesus yang baik. Harapkan yang baik. Saya ingin mengajak Anda semua untuk menerima kebaikan Tuhan. Jadi seorang pulang dari tempat ini, pulanglah dengan tangan yang tidak kosong. Tapi seorang pulanglah di tempat ini dengan tangan yang penuh membawa berkat Tuhan. Membawa kebaikan Tuhan. Membawa syukur dari Tuhan Yesus. Dan mujizat Tuhan itu dapat dinyatakan dalam kehidupan saudara. Karena saya percaya ketika kita memasuki dalam bulan Juli ini, sepanjang satu bulan ke depan, engkau dipelihara Tuhan. Engkau disertai Tuhan. Engkau dijagai oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya dalam bulan Juli ini, yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara, itu pasti digenapi dalam kehidupan Anda. Siapa yang percaya kita terima yang terbaik di dalam bulan Juli ini? Amen. Yang percaya temu tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kebaikan Tuhan yang pertama, menjelaskan semuanya. Menjelaskan segala hal. Seorang lihat ketika kita mengalami kesukaran begitu, seorang mengalami persoalan, itu seringkali dalam diri kita itu ada sebuah pertanyaan yang muncul. Kenapa? Kenapa Tuhan saya ngalami begini? Apa salah saya? Apa yang harus saya lakukan ke depannya, sedangkan saya tidak berbuat apa-apa sehingga dibegitukan? Anda lihat. Dan sesungguhnya, kebaikan Tuhan itu menjelaskan segala sesuatu. Di saat Anda tidak mengerti, mungkin ada di antara saudara yang sedang difitnah oleh orang lain. Mungkin saudara bekerja sama partneran begitu, tiba-tiba partner saudara melakukan sesuatu yang di luar dari yang Anda pikirkan dan Anda kemudian ditinggalkan gitu. Dan Anda wondering, bertanya-tanya apa yang saya lakukan sama dia? Sehingga saya dicuri sama olehnya. Sama halnya dengan Yusuf saudara. Yusuf mengalami perlakuan yang tidak baik. Dia dijual, dimasukkan sumur, dimasukkan penjara, difitnah, dilupakan oleh curu roti dan curu minum dan lain sebagainya. Namun ada satu momen, di mana Yusuf itu berkata, apa yang direkakan jahat oleh orang lain kepada saya? Tuhan justru memutar balik untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Jadi seorang lihat, dia itu semakin sadar itu begini, ketika ada orang jahatin dia, Tuhan punya bahan untuk memutar balik itu semua justru bisa dipakai untuk memberkati kita semua. Jadi yang pertama saudara, kebaikan Tuhan itu menjelaskan akan semua keadaan buruk yang sedang kita alami. Membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Dan sesungguhnya yang lebih penting, membebaskan kita dari segala kepahitan yang datang dari orang yang berbuat jahat pada kita. Anda lihat, hari ini sadar, kebaikan Tuhan akan menjelaskan segala sesuatunya. Mungkin saat ini kita belum paham, tetapi ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, ke depan nanti seorang akan mengetahui, ternyata Tuhan punya rancangan yang lebih besar buat saudara. Rancangan Tuhan itu ya dan amin bagi engkau. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga, karir, prestasi, bisnis plan saudara, rancangan bisnis saudara. Tuhan memiliki rancangan yang sempurna. Tuhan mau mengangkat Anda tinggi, jadi kepala bukan ekor. Tuhan mau membawa engkau naik, untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan membukakan pintu, yang tertutup bagi saudara semua. Dan kalau ada satu pintu tertutup, yang lain itu pasti akan terbuka. Kenapa? Karena Tuhan mengasih dan mencintai saudara. Siapa yang percaya? Kita dikasih Tuhan. Temu tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua sekarang, kebaikan Tuhan itu memuaskan kita semua. Memuaskan segalanya. Masmur 145 ayat yang ke-16 dikatakan, engkau membuka tanganmu, God's open hands. Dan memuaskan hasrat setiap makhluk hidup. Surah lihat disini kita sadar bahwa tangan Tuhan itu selalu terbuka. Tangan Tuhan itu selalu terbuka. Untuk apa? Untuk memberi. Untuk memberkati. Untuk menyembuhkan. Untuk menguatkan. Dan untuk membangkitkan apapun yang mati dalam kehidupan kita semua saudara. Memuaskan engkau. Bersyukurlah untuk tangan Tuhan yang terbuka. Yang memiliki tujuan untuk memuaskan engkau. Tuhan yang membuka tangannya loh saudara. Bukan kita yang mencoba. Untuk membuka tangan Tuhan. Tapi tangan Tuhan yang terbuka. Buat anda dan saya. Sudah tahu kadang-kadang. Kita itu mesti sadar. Bahwa kita itu tidak perlu memohon supaya tangannya terbuka. Karena tangannya Tuhan itu sudah terbuka buat saudara semua. Jadi pada pagi hari ini engkau datang beribadah disini. Mengalami Tuhan. Kita ini adalah orang yang suka menerima. Tuhan kita adalah pribadi yang suka memberi. Ya kan cocok saudara kita ini ikut Tuhan Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus itu cocok. Karena dialah pribadi yang suka memberi, memberi dan memberi. Dan tangannya terbuka bagi anda semua. Jadi maksudnya adalah pagi hari ini. Engkau dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan yang bisa memuaskan hidup kita ini. Jadi anda nanti pulang. Bukan lagi dengan keadaan yang kosong. Tapi dengan keadaan yang penuh. Sehingga ketika engkau keluar dari tempat ini. Engkau bisa memberkati yang lain. Engkau bisa membagi kasih saudara. Engkau bisa membagi berkat. Karena engkau sudah diberkati oleh Yesus Kristus. Siapa yang berjaya? Pulang dari tempat ini. Kita memiliki berkat yang penuh. Dan kita dipuaskan oleh Kristus Yesus. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Yang ketiga sekarang. Kebaikan Tuhan mengubah segalanya. Roma 2 ayat keempat berkata. Akankah engkau memandang rendah kebaikan yang berlimpah. Dan kelapangan hati serta kesabarannya. Tidakkah engkau menyadari bahwa engkau. Bahwa kebaikan Elohim menuntun engkau. Kepada pertobatan. Cerah lihat begini. Kebaikan Elohim menuntun engkau kepada pertobatan. Nah gitu dia. Jadi kalau seorang tahu. Orang berubah. Oke kita berkata tentang bertobat. Pertobat itu apa? Metanoia. Perubahan pola pikir. Perubahan cara pandang. Perubahan hidup. Dia berbalik. Nah pertanyaan saya adalah. Bagaimana cara orang itu bisa berubah hidupnya. Dan bertobat. Karena kalau saudara pahami. Sesungguhnya pertobatan sejati itu. Bukan karena dia menyesal. Oh ya saya menyesal. Karena kesalahan saya. Maaf, maaf. Tidak lagi saya lakukan kesalahan yang satu itu. Tidak ada. Sesungguhnya orang bertobat itu bukan karena dia menyesal. Bukan karena dia sadar bahwa dia telah hina. Dan dia mau jadi suci. Bukan begitu. Namun orang bisa berubah hidupnya. Itu karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Kita lihat disini. Yang bernama Petrus. Petrus semalaman tidak bisa mendapatkan ikan. Mencoba untuk menangkap ikan. Tapi dia tidak ada hasil sama sekali semalaman. Dan pagi benar. Ada sosok yang berkata. Tebarkan jalamu ke sebelah. Dan dia berkata. Saya ini sudah pengalaman. Semalaman saya mencoba nangkap ikan. Dan selama bertahun-tahun saya memiliki pengalaman nangkap ikan. Tapi tidak ada ikan di tempat ini. Kata si Petrus. Simon waktu itu. Namun dia berkata. Karena engkau yang menyuruh. Yesus yang menyuruh. Maka saya lakukan. Anda lihat. Dia langsung menebarkan jala. Begitu dia menebarkan jala. Seketika itu juga. Dia mendapatkan ikan yang begitu berlimpah. Sampai memanggil temannya. Dan jalannya pun hampir koyak. Karena pertanyaannya begini. Mana dulu yang dilakukan oleh Petrus? Bertobat ikut Yesus? Atau bertobat ikut Yesus? Dan menjalani hidup yang baik dan benar? Atau dia menerima kebaikan Tuhan terlebih dahulu? Yang kedua. Saya lihat dia mungkin belum mengenal. Perjalanan hidup bersama dengan Tuhan itu seperti apa? Dia belum mengenalkan hal itu. Tapi dia mendapatkan kebaikan Tuhan. Dia mendapatkan yang semalaman. Dia tidak bisa mendapatkan. Begitu dia mendapatkan anugerah. Mendapatkan keajaiban. Berubahlah hidupnya dia. Langsung tersungkur. Dan berkata. Sungguhnya engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saya mau berkata. Dimanapun posisi anda. Apapun keadaan seorang yang sedang anda alami. Kebaikan Tuhan lah yang membawa kita ini kepada Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan yang membuat kita ini bisa memiliki cara pandang yang berbeda. Dimana kita melihat Tuhan sebagai Bapak yang baik. Bukan Tuhan sebagai Hakim yang marah. Dan kita bisa menyadari bahwa kita punya Bapak yang penuh kasih. Nah inilah saudara. Itu karena anda menerima kebaikan Tuhan. Hari ini seorang bisa datang kepada Tuhan. Jangan dengan rasa takut. Karena dialah Bapak yang penuh kasih. Yang menerima engkau apa adanya. Dan dia mau mengubah hidup anda. Setelah hidup saudara. Mungkin anda berkata bagaimana caranya saya diubah. Sedangkan hidupku seperti ini. Kemarin saya bahwa saja melakukan kesalahan ini itu dan lain sebagainya. Apakah Tuhan mau menerima? Tapi saat ini saya mau berkata. Tuhan itu membuka tangannya lebar. Dan berkata datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Engkau akan diberi kelegaan. Jadi di dalam semua kelemahan. Yang engkau sedang sadari dalam hidupan saudara. Mungkin keuangan anda semakin menipis. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Saudara akan menerima kebaikan Tuhan. Dan hidup saudara tidak akan lagi pernah sama. Engkau akan diubahkan. Menerima kemakmuran. Menerima keselamatan. Dan menerima kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang berikut keempat. Kebaikan Tuhan memulihkan segalanya. Soalnya kita mesti percaya begini. Tuhan akan memperbaiki setiap kesalahan kita. Tuhan akan menerima you. Oh iya dalam hidup ada orang bisa bikin salah pada kita. Ada dalam hidup orang akan salah kepada anda. Tuhan akan menerima kemuliaan kita yang salah pada orang. Dia dapat mengubah sungai Nil yang begitu bagus. Begitu sehat saudara. Ikan pada berenang dengan baik besar sungai Nil. Tapi bisa diubah menjadi darah. Tuhan dapat mengubah laut menjadi tanah kering. Laut saudara jadi tanah kering. Dia dapat mengubah dosa menjadi kebenaran. Kutuk menjadi berkat. Mengubah kesedihan menjadi kegembiraan. Dia mengubah kesedihan menjadi tari-tarian. Mayat bisa diubah menjadi tubuh yang dibangkitkan. Lima roti dua ikan dirubah menjadi prasmanan bagi ribuan orang kenyang. Dan dia adalah pribadi yang bisa dikatakan rajanya memulihkan keadaan. Yoel 2 ayat 25 berkata. Aku akan memulihkan bagimu tahun-tahun yang hasilnya telah dimakan. Belalang pelahap, pengeriap, pengundul, ulat pengerip. Aku telah mengirim bala tentaraku yang besar ke antaramu. Anda lihat. Saya mau berkata pada hari ini pada pagi hari ini. Di dalam tahun-tahun yang hilang, dua tahun kemarin, dua setengah ya. Mungkin tahun kemarin yang kena covid. Ada banyak hal-hal yang hilang. Saya mau berkata. Tuhan akan memulihkan tahun-tahun Anda yang hilang. Tahun-tahun yang penuh dengan rasa sakit, penderitaan, dan kehilangan. Tuhan akan melipat kali gandakan kesuburan saudara. Lantai pengirikan harus penuh dengan gandum. Tong Anda akan meluap dengan anggur dan minyak. Pemulihan tahun-tahun yang telah ditelan oleh musuh. Itu akan engkau lihat datang kembali. Semua yang hilang itu akan dikembalikan oleh Yesus Kristus. Siapa yang percaya kita mendapatkan pemulihan dalam Yesus? Tempuk tangan lagi lebih meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir, kebaikan Tuhan. Menyediakan apapun yang Anda butuhkan. Roma 8.32. Dia yang bahkan tidak mempertahankan putranya sendiri. Melainkan telah menyerahkan untuk menggantikan kita. Bagaimana dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Seolah lihat kebaikan Tuhan itu sama dengan kemurahan Tuhan. Dan fakta bahwa dia tidak menyayangkan putranya sendiri. Dia menyerahkannya kepada kita. Karena Anda butuh. Butuh apa? Hidup yang kekal. Dan dia tidak mengirim malekat untuk mengerjakan itu. Dia mengirim putranya sendiri untuk mati bagi Anda dan saya. Yesus mati supaya kebutuhan saudara terselesaikan. Yaitu Anda tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dengan cuma-cuma memberi kita. Asal percaya saja. Seolah lihat. Tuhan tidak mengirim malekat. Tapi putranya. Dia tidak menyayangkan putranya. Supaya Anda bisa punya hidup yang kekal. Apalagi kebutuhan saudara. Pasti engkau ditolong Tuhan. Dia memberikan apapun yang Anda butuhkan. Dia beri harapan. Dia beri masa depan. Dia memberikan hujan dan matahari. Matius 5.45 Dia memberikan kasih karunia. Yakubus 4.6 Dia memberikan kekuatan. Yesus 40.29 Dia memberikan hikmat. Yakubus 1.5 Dia berikan iman. Dia berikan berkat. Dia berikan kuasa. Dia berikan rest. Ada banyak orang tidak bisa rest di malam hari. Tidur ketahap ketip. Padahal besok ada rapat di kantor. Dia berikan makanan dan persediaan. Dia berikan tidur. Dan dia berikan kemenangan bagi Anda. Siapa yang percaya? Apapun yang Anda butuhkan. Tuhan sediakan. Dan Tuhan beri kepada kita. Yang dicintai oleh Yesus. Saya tepuk tangan lagi. Lebih meriah bagi Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan. Yang bisa Anda terima pada hari ini. Yang pertama tadi. Yang dikatakan bahwa kebaikan Tuhan. Itu menjelaskan semuanya ya. Jadi Anda tidak lagi perlu bingung. Karena ketika Anda menerima kebaikan Tuhan. Tuhan akan menuntun saudara. Hari ini belum paham. Tetapi berikutnya Anda akan mengerti tentang rancangan Tuhan. Yang kedua. Kebaikan Tuhan itu memuaskan semuanya. Kok akan dipuaskan? Kebaikan Tuhan mengubah segalanya. Kebaikan Tuhan memulihkan segalanya. Dan yang kelima. Kebaikan Tuhan menyediakan apapun yang Anda butuhkan. Anda bisa foto. Dan ketika Anda foto. Layar di belakang ini. Sebagaimana inilah yang kita dapat. Pulang dari tempat ini kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Kebaikan yang seperti apa? Yang lima tadi. Karena saya rindu saudara. Dimana Anda pulang dari tempat ini bukan dengan tangan kosong. Tapi engkau mempulang dengan membawa hadiah yang terindah dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. Anda diberkati pada pagi hari ini. Yang diberkati lambingkan tangan tinggi-tinggi coba. Baik mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus kita. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari. Selamat datang di STT Bisantri. Yohanes 12 ayat 26. Jika seseorang melayani aku, hendaklah ia mengikut aku. Dan di tempat aku berada, disana pula pelayanku harus berada. Jika seseorang melayani aku, maka ia akan dihormati oleh Bapak. STT Bisantri merupakan lembaga pendidikan yang telah terakreditasi oleh BAN PT. Baik program studi maupun lembaga institusi yang telah banyak memiliki lulusan dan menjadi duta-duta Kristus di seluruh Indonesia. Tahun ini, STT Bisantri membuka penerimaan mahasiswa baru jenjang seterata satu untuk program studi teologi dan pendidikan agama Kristen. Serta kegiatan perkuliahan dilakukan secara hybrid dengan sistem blog teaching. Tidak hanya itu, STT Bisantri juga menyediakan program beasiswa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Dengan biaya 500 ribu per bulan dan berjalan selama 3,5 tahun, Bapak Ibu Saudara Saudari sudah bisa memberi dukungan kepada minimal satu mahasiswa hingga lulus dan menjadi duta Kristus. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua asuh yang dengan setia mendukung program beasiswa bagi para mahasiswa STT Bisantri. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang tergerak untuk mengambil bagian menjadi orang tua asuh mahasiswa STT Bisantri, Anda dapat menghubungi Sekretariat STT Bisantri di nomor WhatsApp 0811 411 4010 Atau 0411 363 655 Bergabunglah bersama STT Bisantri, bijak, santun, rajin, melayani. Yesua Hamasiyah, bless you. Selaras telah mencetak duta Kristus yang telah melayani dan memberkati kekristenan Indonesia dan mancanegara. Saat ini selaras telah berkembang menjadi sekolah tinggi teologi Bisantri yang telah dan sedang mencetak duta-duta Kristus yang siap terjun mewarnai kekristenan di negeri ini. Di Indonesia banyak orang mengenal pondok pesantren atau madrasah untuk umat Islam. Dan kita berencana mengenalkan pondok pesantren Kristen yang disebut Midras. Midras ini akan menampung, menyekolahkan, menghidupi anak Kristen berusia 6 sampai dengan 13 tahun untuk dipersiapkan menjadi duta Kristus yang sukses di Indonesia bahkan mancanegara. Salam semuanya, saya Timothy Christian dari selaras angkatan pertama. Saya mengembalakan di sebuah gereja di Taiwan, tepatnya di kota Xinzhou. Shalom, nama saya Andreas, saya selaras angkatan ketiga. Saat ini menjabat sebagai staff gembala di IHS Sampit. Shalom, nama saya Amos Pribadi, saya selaras angkatan pertama. Dan sekarang saya ada di gereja IHS Sampit sebagai wakil gembala. Halo, shalom. Perkenalkan, nama saya Max Victory Lengi. Saya berasal dari Makassar. Saya angkatan pertama selaras sekolah pelayanan Rasuli ini, angkatan 2004. Dan saat ini saya menunaikan tugas panggilan pelayanan belajar melayani di CMCC Taipei, Christ Movement Community Church. Shalom, saya Petrus Perlindungan, alumni selaras angkatan ketiga. Saat ini saya sebagai gembala pelaksana di gereja IHS Jakarta. Dan sebagai ketua misi di regional Jawa Bali. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Beni Trianto. Saya lulusan selaras angkatan yang pertama, di mana sekolah Alkitab selaras dibuka. Saat ini saya melayani di kota Bandar Lampung. Saya membantu pengembalaan di kota Bandar Lampung. Shalom, nama saya Rizwan Sinagar. Saya adalah alumni selaras angkatan kedua. Puji Tuhan, saya dipercaya pelayanan di gereja IHS Palangkaraya. Saya melayani dalam bidang pengajaran, dan juga memegang Tuhan Gia, dan juga dalam ruangan, dan juga membantu dalam pastoral. Puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Saya Fendi, selaras angkatan tiga. Dan saat ini saya melayani di gereja IHS Kota Palangkaraya sebagai staff gembala. Shalom, nama saya Denny Herianto. Saya selaras angkatan kedua. Dan saat ini saya menjabat sebagai gembala pelaksana di IHS Bandung. Mari, ikutlah mengambil bagian dari sejarah kekristenan Indonesia ini dengan mendukung program Midras sebagai orang tua asuh. Hanya dengan 250 ribu rupiah per bulan, saudara sudah mendukung satu anak untuk masuk di Midras dan menjadi seorang Duta Kristus. Dukungan dapat ditransfer ke rekening BCA 010-922-9000 dengan tulisan Midras. Yesua Hamasyah, bless you. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 11 Juli 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Ganesh dari Malaysia, seseorang yang pernah diselamatkan Tuhan dari hukuman mati. Kirimkan permohonan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081-2525-1000. Tayangan ini akan disiarkan oleh YouTube channel dan Facebook fanpage Pestari Sakadisi Sontoro. Yesua Hamasyah, bless you. Bagaimana caranya mengembangkan sosial media gereja? Bagaimana cara yang efektif agar sosial media gereja bisa menjadi ladang pelayanan dan bukan hanya sekedar alat promosi event pelayanan? Mari temukan jawabannya di webinar Digital Church Marketing. Jumat 15 Juli pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, 8 malam waktu Indonesia Tengah, dan pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Semuanya akan kita bahas tuntas bersama Martin Wijaya, seorang ahli strategi di bidang online ministry dan berpengalaman selama 11 tahun di bidang digital marketing. Webinar ini dapat diakses melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 864-7886-3168 dan password webinar. Webinar ini bersifat wajib untuk seluruh pelayanan dan tim multimedia gereja YHS. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki seperti dana, ovo, atau gopay dengan men-scan QR code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua Hamasyah, bless you. Bapak sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini tiba saat yang kami diberikan kesempatan memberikan korban syukur kami Tuhan kami boleh memberi dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya! Yang percaya Tuhan Yesus kita baik katakan amin! 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 Kutip karyamu nyata Dari hari ke hari Besar cintamu nyata Dari generasi ke generasi Tuhan Yesus sungguh baik Sangat baik dan amat baik Tuhan Yesus sungguh desa, sangat desa, teramat desa Putih karyamu nyata Dari hari ke hari, besar cintamu Besar cintamu nyata Dari generasi ke generasi Kau akan sakitku Kau akan memahami hidupku Tuhan Yesus sungguh baik Sangat baik dan amat baik Tuhan Yesus sungguh desa, sangat desa, teramat desa Dengan iman, katakan sekali lagi Tuhan Yesus sungguh baik Sangat baik dan amat baik Tuhan Yesus sungguh desa, sangat desa, teramat desa Dengan iman, dengan yakin, katakan Tuhan Yesus sungguh baik Sangat baik, teramat desa, teramat desa Tuhan Yesus sungguh desa, 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 teramat desa Kau dasyat tahun hidup kami, Tuhan. Haleluya. Kau percaya bersama-sama katakan Amen. Mari kita mengakhiri ibadah kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di Geraha satu ini Tuhan. Kami percaya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami. Tuhan yang menjelaskan semua kepada kami, menyediakan semua yang kami butuhkan Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami pulang ini, kami percaya Tuhan kebaikan itu kami akan terima. Terima kasih Tuhan, kau berkati pekerjaan usaha setiap anak-anak Tuhan. Berkati kesehatan mereka yang sakit Tuhan juga menyatakan kebaikan, menyembuhkan mereka. Tuhan juga memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka. Semua Tuhan kebaikan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sinok kami, Pesta Yusaka di Suwantoro. Tuhan kau juga memberkati pelayanannya kesehatan. Keluarga, istri, anak-anak dan cucu-cunya diberkati. Kami berdoa untuk kesaksian pujian, Mira Prayogo bersama Pesta Bili yang menjadi berkat. Kau juga memberkati semua staf gembala yang hadir di Geraha satu ini. Para diakon, diakonis. Kau juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari saudarankalah tangan kita. Pulanglah, terimalah dengan iman. Berkat Bapak Yahweh di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Ruh Kudus. Memberkati menyertai kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesua Masya. Yang percaya diberkati sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Mujizatmu sungguhnya tak, tak terbatas kuasamu Tuhan. Di saat ku tak berdaya. Tetap ku berharap Yesus kaulah penyembuhku. Yesus 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 ajaklah namamu. Yesus 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 juru selamaku. Saat ku berdoa. Saat ku berdoa. Saat ku percaya. Aku ditolong Tuhan. Ku berdoa. Ku jisatmu sungguhnya tak, tak terbatas kuasamu Tuhan. Di saat ku tak berdaya Tetap ku berharap Yesus kaulah penyembuhku Yesus, Yesus, Yesus Ajaklah namamu Yesus, Yesus, Yesus Juru selamatku Saat ku berdoa Saat ku percaya Aku ditolong Tuhan Kau penolongku Kau penolongku Oh Yesus, Yesus Yesus Tuhan Sahabatku Yesus Tuhan Penolongku Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Kau rajaku Yesus Tuhan Yesus, Yesus, Yesus Yesus Tuhan Ku berdoa Ku berdoa Kau penolongku Yesus Tuhan Kau menolongku Yesus Tuhan Kau penolongku Yesus Tuhan Yesus, Yesus, Yesus Kau menolongku Kau menolongku Kau penolongku Tuhan Yesus Ajarlah namamu Yesus, Yesus, Yesus Terus selamatku Saat ku berdoa Saat ku percaya Aku ditolong Tuhan Aku ditolong Tuhan Aku ditolong Tuhan 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 Tuhan